Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felix Bram, saya adalah founder dari Rumah Kelor. Rumah Kelor itu sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang budidaya dan pengolahan daun kelor organik. Nah, kenapa saya memilih kelor sebagai tanaman yang dibudidayakan di sini? Itu karena kelor atau dikenal dengan nama latin Moringa Olivera adalah salah satu tanaman yang paling penutrisi di dunia. Kelor ini mengandung 92 jenis nutrisi, 18 asam amino dan 46 antioksidan yang dapat bermanfaat untuk tubuh, untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan juga membantu mempercepat proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Di lahan seluas 3 hektare ini, kami membudidayakan kelor secara organik. Itu artinya kami tidak menggunakan pesticida kimia dan hanya menggunakan bahan-bahan organik, pupuk organik dan pesticida organik dalam membudidayakan tanaman kelor ini. Terima kasih juga kepada pelanggan Rumah Kelor, karena dengan membeli produk-produk dari Rumah Kelor, itu berarti Anda juga membantu kami untuk survive di masa pandemi ini dan juga ikut membantu kami untuk memberikan atau membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar desa Ngainombo, Kabupaten Kelora. Terima kasih.